Oke guys, hari ini abang saya buat roti capati yang simple tapi sedap guys. Bahan-bahan pun senang saya guys. Ini ialah garam. Garam warna pink. Garam dari bukit. Garam dari bukit. Dan air. Kita tuang air sedikit guys. Sudah dituang air. Kita goncang sekejap guys. Dan kita masukkan tepung atau dengan tepung gandum. Kita campurkan dia guys. Supaya sedap. Macam ni guys. Kita masukkan berapa-berapa pun boleh ikut suka kamu. Baru kita ramas-ramas dia guys. Supaya sebati. Ramas-ramas macam ni. Supaya sebati. Supaya tepung gandum, garam dengan air tu bercampur. Sama rata. Kita ramas-ramas dia guys. Tapi bekas ni kecil sangat guys. Kita tukar di bekas yang besar sikit. Supaya senang. Mau uli tepung ini. Untuk dijadikan roti capati. Macam tu. Ini makanan India. Makanan Bangla. Makanan Pakistan. Tapi orang Malaysia pun suka makan guys. Sebab ini sedap. Kalau sebetulnya betul. Kita gaul-gaul. Gaul-gaul macam ni guys. Pakai tangan. Supaya dia sama rata. Nah. Macam tu guys. Ini abang saya yang buat. Saya tolong rakam saya guys. Kita kena tumbuk dia. Kasih guling-guling dia guys. Macam tu guys. Kita kasih guling-guling. Ya sampai dia sebati. Tengok. Macam mau sebati ya ni guys. Tapi. Belum lagi guys. Macam tu. Ah. Kita kena. Sebati. Kasih guling dia. Kita ramas dia. Kita tumbuk. Kita picit dia. Kita kasih guling. Kasih guling dia guys. Macam tu. Nah. Sampai sama rata. Ya. Sampai sama rata. Ini boleh buat sampai 4, 5, 6 mungkin ni guys. Saya belum suka dari kita. Campur minyak masak sedikit guys. Supaya. Dia tidak melekat. Dan tidak melekit. Eh macam tu lah. Eh macam tu. Ini dia minyak masak guys. Tengok. Eh. Ini dia minyak masak dia. Dia punya bekas ya. Macam tu. Tapi ini minyak masak. Yang 2 ringgit setengah punya guys. Dalam plastik. Bekas ya macam tu. Tidak apa guys. Kita uli dia. Sampai sama rata. Eh. Macam tu. Lepas tu kita kasih gulat-gulat. Tengok. Macam bola pula ni guys. Macam kantalan pun ada. Kita tengok. Oke semua ni guys. Tapi kita kena biarkan dia setengah jam. Baru kita buat. Supaya cantik. Bila di. Buat. Apa tu. Dibakar atau dimasak. Kalau kita terus buat. Air masak. Nanti dia tercampur. Anda biarkan. Nah. Dan cara dia ni. Macam ni guys. Untuk buat bulat dia ni. Sebelum kita goreng. Kita kena. Macam ni. Tangan tu kita kena taruh. Tepung. Supaya tidak melakat. Si bulat-bulat. Tengok. Macam telur juga guys. Keci juga. Ah. Tengok. Oh. Cepat sangat guys. Tengok. Ah. Macam ni guys. Caranya. Baru. Kasih guling-guling dia. Supaya. Dipenuhi oleh. Tepung. Ah. Supaya dia tidak melakat. Dimana-mana pun dia tidak melakat. Dia akan berguling. Saya dikelau. Dikasih guling guys. Ah. Macam ni. Kita kasih. Kemek-kemek dia. Kasih kemek-kemek dia guys. Kasih picit-picit dia. Sudah sama rata ya. Kalau tidak sama rata. Nanti bila masak. Ada tepung yang masih. Tidak masak. Jadi kita kena. Buat dia sampai sama rata. Kasih guling. Kasih picit dia guys. Ah. Tengok. Bulat kan. Sekarang keci sudah guys. Kecis sudah. Kan tadi besar. Tadi macam satu. Sekarang boleh jadi 4, 5, 6 ni. Tengok. Ah. Macam tu. Taruh tepung guys. Supaya tidak melekat ya. Ah. Empat sudah. Dan ini yang terakhir. Kelima. Nah. Sekarang kita buat dia. Capati. Ya. First kita taruh tepung lagi guys. Supaya dia tidak melekat di. Tempat apa tu. Tempat. Yang kita taruh nanti. Kita tengok nanti ya. Kasih guling-guling. Macam ni guys. Baru kita ambil. Kita uli dia guys. Uli dia sampai besar. Ah. Kena. Betul. Kasih pusing-pusing dia. Supaya. Sama rata. Dan cantik. Tengok. Ah. Macam tu. Kasih pusing-pusing dia. Sampai rata. Tengok cantik kan. Inilah roti capati. Abang saya yang buat. Saya tukang rakam saya guys. Tengok. Tentikan. Tidak melekat seopada tepung. Ah. Ini boleh sudah ni. Dan. Sudah masak. Sebelum kita letak. Kita kena. Buat yang macam ni. Supaya. Dia senang bila dimasak. Dan kita masukkan. Palan-palan guys. Ah. Tengok. Macam ni guys. Ha. Serupa macam roti canai kan. Tapi. Ini bukan roti canai. Ini roti capati. Ha. Tengok. Kita kena kasih pusing-pusing. Supaya dia. Sama rata masak. Baru kita terbalikan guys. Ha. Kita terbalikan. Kita tengok. Ha. Cantikan. Tengok. Tapi ni belum masak. Dia kena ada macam hangus-hangus sikit guys. Baru masak. Ha. Kita terbalikan. Kita tak boleh berakan lama-lama. Nanti dia hangus. Jadi kita terbalikan. Beberapa kali. Ya. Sampai dia masak. Tengok. Hati-hati guys. Ini memang panas. Oh. Cantikan. Tengok. Tengok. Ini buatan sendiri guys. Bukan India saja. Bukan Pakistan saja yang buat. Pandai buat macam ni guys. Orang rungus pun pandai buat guys. Tengok. Ha. Beli buka sudah ni. Untuk buat roti cap-pati. Cap sabar pun lah guys. Tengok. Ha. Kasih terbalik-terbalik dia guys. Cantikan guys. Bulat pun memang bulat. Tengok. Ini kalau makan ni satu kopi ni. Boleh habis ke tiga guys. Ini tebal ni. Tengok. Kita kasih terbalik. Dan ini sudah siap guys. Tengok. Ha. Mesti ada bekasnya guys. Itu cantikan. Ha. Macam tu guys. Cantikan. Nah. Tengok. Tengok. Ha. Ini yang kedua guys. Kedua kah ketiga, 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 empat. Saya lupa sudah guys. Ha. Ini pun sama guys. Kita balikkan. Jangan biar lama-lama. Nanti hitam. Macam ini pun sudah cukup guys. Kasih terbalik. Ha. Ini pun sudah ni guys. Macam ni. Ha. Cantikan. Ha. Ha. Macam ni guys. Ha. Ini kalau makan dengan daging ni sedap guys. Ha. Tunggu di episode kedua guys. Akan. Makanan ni bersama dengan daging. Apa sih makanan ni pula? Roti capati. Ha. Tengok. Cantikan. Nah. Ha. Macam ni. Senang saya buat sebenarnya. Tapi kena belajar. Ha. Ini kita buat lagi. Ya. Kita taruh tepung sikit. Baru kita uli. Atau kita. Ha. Mengulikan dia macam ni. Saya tidak tahu apa nama dia. Ha. Kita buat. Kita kasi. Tinggi-tinggi dia. Kasi guling-guling dia. Supaya sama rata guys. Ha. Macam ni. Ya. Sampai dia sama rata. Ya. Ha. Tengok. Okey sudah ni guys. Cantik sudah. Ha. Macam ni guys. Kepul ke kanan. Ha. Sekarang kita masak balik guys. Sebelum masuk kita kena buat macam ni guys. Supaya dia cantik bila dimasak. Dan bila masukkan ke dalam tu. Kena hati-hati guys. Ya. Jangan sampai tangan kita yang terbakar. Sebab tempat ni panas ya. Kena hati-hati. Perlu berhati-hati. Tengok. Ha. Baru kita. Terbalikkan dia guys. Nanti tengok. Tengok. Ha. Terbalikkan pelan-pelan. Sebab ini panas. Jangan memanas guys. Ha. Tengok. Slow-slow guys. Ha. Macam ni guys. Ini simple. Tapi sanam guys. Nanti kamu boleh buat di rumah guys. Bahan-bahannya cukup senang. Kan. Tapi kena. Buat cantik-cantik kalau kamu buat. Baru sedap. Bila dimakan. Tengok. Ha. Kita terbalikkan dia. Jangan lama sangat. Nanti. Asaraban. Ha. Ini adalah. Ini yang sudah siap ya. Yang lain ting. Ha. Cantikkan tengok. Bila pun cantik. Per. Ini lah. Roti capati. Cara abang saya. Ha. Saya tukang rakam. Saya nilis. Ha. Ini yang last. Ini yang last. Dan ini sudah siap guys. Ha. Inilah dia. Roti capati. Cara abang saya ya. Jangan lupa. Subscribe channel youtube. Saya. Ganagans kitchen. Guys. Bye. Bye.